Hai teman-teman kembali lagi bersama Renz Projects kali ini kita akan membahas tentang Bu video status maker ini lagi kekinian ya bikin status maker story WA dan IG Reels juga short untuk YouTube dengan cepat dan mudah aplikasi ini dari India dan banyak dipakai ini ratingnya sudah kelihatan ya bintangnya 4,6 nah ini membutuhkan size download 36,17 MB di sini kita bisa merubah foto cuman foto sederhana menjadi video singkat ya jadi gampang banget karena disini udah disediakan template-templatenya kita tinggal memasukkan foto aja hitungan detik lah hitungan detik kita nggak usah terlalu ngatur-ngatur kita tinggal memasukkan fotonya aja Mari kita coba nih kita open aplikasi bunya langsung kita klik agree ya lalu kita low boot untuk akses foto-foto kita nah ini ada pilihannya banyak ya pilihannya ini lagi viral dipakai untuk di tiktok karena cepet banget kan bosen ya lama-lama kalau di tiktok sendiri juga ada ya langsung kalau kita mau upload video tiktok tapi biasanya orang-orang kan pengen ada templatenya daripada template-templatenya kita nyari lagi ini langsung di aplikasi Bu kita kita pilih salah satunya ini saya pilih kita coba ini pasti ada iklannya sudah kita pilih ini banyak pilihannya teman-teman kalau mau cari bisa ada kuat juga nah ini kita klik ya kita klik salah satu template-nya ini pasti ada lagunya lagunya karena ini dari aplikasi dari India ya udah tentukan lagu dari India cuman ini kita bisa rubah nah ini kita bisa ada pilihan change musik ya di paling atas ini kita kalau mau menghilangkan watermark putnya juga bisa ini untuk milih lagunya jadi kita masukin lagu dulu dari dari aplikasi lain ke handphone kita ke Android kita nanti tinggal bisa pilih disini karena saya belum memasukkan musik jadi pakai musik klik yang ada dulu nah ini kita menghilangkan watermarknya dengan cara menonton video video iklannya ini tunggu yang di pojok atas ada kelihatannya reward in berapa second nah ini kita tunggu sampai habis iklannya lalu kita klik tanda silang nah ini artinya kita udah nggak ada nih aplikasi watermarknya lalu kita pilih aja video Oh bukan video kita pilih aja salah satu foto ya salah satu foto yang dimasukkan ke template yang tadi nah saya contohnya ini ya mumpung ini kebetulan ini enggak saya crop cropnya cuman langsung ini karena rasio fotonya satu banding satu jadi agak terpotong jadi kalau kita punya rasio yang 9 banding 16 ya itu pas banget nih langsung kita create kita tunggu ini saya enggak rubah lagunya ya lagunya yang ada aja seadanya karena saya belum menginstall lagu-lagu di Android saya lagunya aja sih yang terbatas sebenarnya tapi ini kita waktu pas posting ke tiktok atau ke ke short atau ke IG Reels tuh kan ada pilihan lagi tuh lagunya jadi kita bisa timpa aja nah video ini juga tersimpan di gallery ya jadi kita bisa berubah-ubah lagunya ini kalau kita mau pilih posting kemana kalau ini saya coba nanti coba ke tiktok ini coba ke tiktok tapi ini diarahkannya ke status PA dulu ya Oke kita coba di status PA dulu ini tinggal kita tambahkan caption apapun yang teman-teman mau ya captionnya silahkan sekalian info ya teman-teman kalau yang mau ikut belajar digital secara gratis di kelas di Kijos ini tiap minggu Senin Selasa Rabu ada peertuan Zoomnya dan temanya selalu berbeda-beda dari minggu ke minggu dan tiap bulan juga ada pengulangannya link ada di deskripsi video ini setelah tulisan caption kita udah jadi kita send nah ini biasa pasti ada iklan yang lewat kita tunggu aja iklannya cuma beberapa detik langsung ini udah terkirim lalu kita mau coba lagi kirim ke tiktok ya di tiktok teman-teman nanti bisa pilih lagunya bisa rubah lagunya kalau saya nih biar cepat aja untuk tutorial jadi langsung di posting langsung di next ya kalau nggak mau di next langsung ini ada pilihan untuk menambah lagu nih disini ada tambahan untuk menambahkan lagu tapi saya nggak saya langsung aja kita kasih captionnya jangan lupa kalau untuk posting di tiktok langsung di kasih hashtag segala ya karena kalau kita udah posting di tiktok tuh nggak bisa diedit-edit lagi sekali kita posting ya udah salah atau enggak itu udah terposting jadi nggak bisa diedit jadi make sure yang hashtag atau tulisan captionnya udah benar sebelum di post sesudah kita post ke tiktok ya nanti biasanya tag times dulu atau agak menunggu nanti kita bisa lihat di postingannya biasanya langsung kita begitu posting ada tampilan-tampilan lainnya sekarang kita mau ngecek ke status WhatsApp yang tadi kita posting di sini kita bisa lihat kalau status WhatsApp ini sudah terposting ya semoga tutorial kali ini membantu teman-teman untuk punya pilihan aplikasi yang singkat dan mudah dalam membuat story IG membuat Reels tiktok ataupun status WA nya like comment and share video ini jika bermanfaat dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih